Intro Dijodohin Oh yaudah kalo gitu mbak kan makannya udah selesai Jadi mbak tinggal bayar aja deh tuh ke saya Terus mbak pulang Habis pulang mbak siap-siap Ih dulu aja tuh pas saya mau nikah sama mas Mul Saya itu udah siap-siap Saya lagi luluran, mandi susu Mbak Terus mbak dibantu saya, dukung saya Saya tuh gak mau dijodohin Saya mau pulang Kok gitu sih Terus mbak mau kemana Ya Ya gini Pernikahan itu kan hal yang sakral Jadi tuh saya pengen mikir-mikir lagi Senggaknya semalam aja Biar yakin gitu Tapi Saya juga bingung dimana Makanya Sekarang tuh saya lagi jadi tempat nginap Oh mbak mau nginap Di hotel Tadinya sih gitu Cuma Kalo di hotel saya sendirian dong Makin mumet yang ada Nah gini nih Begini nih naopang Ya elah pak Kenapa gak bilang dari tadi Pengen rumah yang seperti ini Kan kita gak perlu repot-repot Tuh muter-muter kesana kemari Saya bisa langsung antar kesini Emang apa bedanya apa sih Emang dari tadi-tadi Ya jelas beda naopang Kalo perumahan baru itu tuh Semuanya baru Jadi pas untuk pengantin baru Kalo nanti anak saya menikah Gitu naopang Iya bener ya Kalo rumah baru kan lebih pres ya Iya Ih kalo begitu mah Saya udah punya bayangan nih Nanti saya bakal pasang lampu perantaman disitu nih Nah disitu Bakal saya kasih kursi kayu Buat males-malesan sambil minum kopi Ih cocok banget nih buat gue Apa? Maksud saya gini Buat anaknya papi Nanti kalo udah nikah Gitu Naopang Lingkungannya ini Suasananya ini Saya sangat suka naopang Wah apalagi saya pi Ini gue sini mah beda Mantap punya Rame Apalagi minggu nih Warga kampung sana Amat kampung sana Bejibun nih Datang kesini Karena ada pasar tumpah Rame tuh sampai depan-depan sini tuh Banyak makanan dan jalanan banyak Rame seru banget Naopang Maksud saya itu suasananya itu Yang hening Yang asri naopang Kalo rame gitu mah Gak jadi ah Ya Kalo gitu Ayo yuk Jalan lagi yuk Sudah waktunya sholat nih Ayo yuk Beneran nih gak jadi Jangan lho dong Gue punya rumah baru disini Gimana mas Betta Ketemu anaknya Ibu mohon maaf sekali Sekali saya sudah cari di Sekililing rumah Cuman tidak ada Mampu anak itu Mas Betta sih Mau-maunya disuruh anak saya Mohon maaf sekali ibu Saya tidak tau kalo anak ibu itu Mau kabur Soalnya tadi itu saya cuman disuruh tidur Kemudian dikasih tiket CKT 48 Apa? Jadi kamu disogop juga? Sepertinya begitu ibu Sudah dibelikan tiga juga? Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa? Ayo pak Silahkan dulu Aduh Bang Opang dari mana? Sampai keringetan gitu Lari Sampai pisahan mbak Mawar Pala nyunyutan lagi Dari tadi muter-muter tuh Mana sampai seperti itu Yakin maling segala Mane nenek Aduh Punya si papa Apa? Kenalkan Saya Jaka Mawar Saya tadi Menyari alamat kosan anak saya Sekalian Juga mau beli rumah Kita muter-muter Nyari Tapi gak ketemu Ya Allah Kesian banget sih kalian Tung sebentar ya Nih Apa? Pakai handphone Sebentar Kenapa Pak Opang Gak pakai aplikasi ini aja? Tuh Nih Bang Opang Pak Jaka Cerita saya nih ya Kalau pakai aplikasi ini Kalau mau cari rumah Rumah yang dijual Rumah yang dikontrakin Pokoknya itu jadi lebih gampang Lengkap deh disini Masa aplikasi ini gak tau Medek tuh Handphone aja jadul Layarnya juga kecil Kemahal Kembalik lah gitu Bu Itu maksudnya Hanya lihat-lihat gambarnya saja gitu? Iya Enggak Pak Nih Jadi Kalau pakai aplikasi ini tuh Kan Kita itu bisa tau Terupdate-an perumahan Di seluruh Indonesia Mulai dari daerah mana Harganya berapa Fasilitas apa aja Sama ya Pak Itu tuh dibahas tuh Akses kendaraan Yang bisa masuk ke perumahan Ya Lengkap deh Pak Pokoknya Canggih Tuh kan Tuh Tuh Iyih kayak mau beli aja Tuh kan Ada contoh gambar-gambarnya kan Nah kalau Bapak suka Bapak tinggal cari deh tuh Daerah mana Harganya berapa Tuh Tinggal pencetin nih tuh Tuh pencet Keluar kan Nama orang-orangnya Bapak bisa juga tuh Telepon orangnya langsung Atau Samperin ke rumahnya Nih Keluar deh tuh Alamat sama petanya Keren kan Sama kayak aplikasi Oke Jack Semi saya punya Lengkap ya Kalau begitu Ma Gak usah tadi Susah-susah Muter-muter Naik motor Terus Suara motornya juga berisik Kalau begitu Nanti saya lihat review rumahnya ya Iya Punten Sekalian Saya mau numpang sholat Boleh? Oh iya boleh Jadi Bapak Masuk lewat pintu situ aja Dari situ Ya Makasih Nah Liku Kita udah sampe Ini namanya Jembatan Cinta Pemandaan tadi ya Masa Selain apa Dibilang jembatan cinta sih Beneran Ini kan romantis Liku coba liat deh Pemandangannya tuh unik Ya kan Ada kereta Ada yang lagi pada pacaran Iya iya Pokoknya Selama bareng sama Noku Itu udah romantis Iya dong Ini lucu banget ya Banyak mungkin Adem lagi Banyak angin Ini harus diingat nih Ini tempat romantis Kita berarti Iya dong Kita makan Makanan yang tadi Oh buah Buah Ini dia Bisa gak sih? Bisa Sofin dong Manja banget sih Kan bisa makan sendiri Bisa makan sendiri Banyak banget sih makan Ya ampun Pelan-pelan Terseret Kita gak beli minum loh Aut Ya Makan pelan-pelan Ini panas Ini Orang-orang Kok panik Kenapa sih? Kok panik? Ya Allah Oh Ayo 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 Ayo